Intro Hampir 100% suara masuk dalam kuikon yang digelar LSI, pasangan dadang Supriyatna Sahrul Gunawan tidak tergeser. Mereka tetap unggul dengan perolehan suara 56,42% suara. Sementara, istri Bupati Bandung Kurnia Agustina yang berpasangan dengan Usman hanya memperoleh suara 30,83%. Posisi ketiga pasangan yang diusung PDIP dan PAN, Yena Iskandar dan Masum Atep Rizal memperoleh suara 12,75%. Angka ini merupakan hasil perhitungan cepat pada pukul 17 lewat 22 waktu Indonesia Barat dengan suara yang masuk 100%. Hasil kuikon ini disambut meriah pendukung bedas dengan rumah pemenangan bedas di Balai Endah. Suasana di rumah pemenangan bedas di Rudung Haru, istri dadang Emma Deti langsung memeluk suaminya sambil menangis. Tampak juga artis ibu kota Isnurul Destiana atau yang akrab di Sapa Kang Komar dalam sinetron preman pensiun menumpahkan keharuan dengan memeluk dadang. Sementara Sahrul Gunawan belum terlihat. Sementara colon Bupati Indramayu, nomor urut 3 Daniel Mutakim Syaifuddin menang di TPS 02 Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Daniel mencoblos di TPS tersebut bersama istrinya. Dari keterangan yang diterima, paslon nomor urut 3 Daniel Mutakim dan Taufik Hidayat berhasil mengalahkan tiga paslon lainnya. Daniel Taufik memperoleh 167 suara, sementara itu paslon nomor urut 4 Nina Agustina Bahtiar dan Luki Hakim memperoleh 56 suara. Paslon yang diusung PDI Perjuangan Gerindra dan Nasdem itu berada di posisi kedua. Kemudian paslon nomor urut 2 yang juga perseorangan yakni Toto Suchartono dan Deis Handika berada di urutan ketiga. Toto Deis meraih 54 suara, terakhir di posisi 4 ada paslon nomor urut 1 Solihin Ratnawati, pasangan ini meraih 33 suara. Ketua KPPS 02 Margadadi, Teddy Rianto mengatakan jumlah daftar pemilih tetap di TPS 02 sebanyak 401 orang, namun hanya 315 orang yang datang ke TPS. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!